Kalian dilalaikan dengan berbanyak-banyak dalam hal anak Kerja sambil ghibah Oh si adun kerjanya gak bener Coba kalau negeri perang, gak ada pengajian begini Ya tiba-tiba ada bom disitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini Kita membaca tafsir atau ringkasan Ringkasan tafsir dari surat At-Takasur Kita baca dari ringkasan tafsir Ibn Kathir Yang telah disusun oleh As-Syeikh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i Allah SWT berfirman Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takasur Hatta zurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Latarawunnal jahim Summa latarawunnaha aynal yaqin Summa latus'alunna yawma izin anin na'im Ini surat At-Takasur Yang mana jumlah ayatnya ada delapan Kemudian dia termasuk surat-surat makiyah Ya makiyah itu artinya adalah Surat-surat yang turun kepada Nabi SAW Sebelum hijrah beliau Dari Mekah ke Madinah Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takasur Bermegah-megahan telah melalaikan kalian Alhaakumut takasur Ya bermegah-megahan Atau Berbanyak-banyak At-Takasur Kenapa tafsir dari At-Takasur Telah melalaikan kalian Berbanyak-banyak Fil awladi wal amwal Kata Imam Ibn Kathir Kalian dilalaikan dengan berbanyak-banyak Dalam hal anak Wal amwal dan juga harta Wa syagolat kumud dunia anil akhirah Dan perkara dunia yang lain Dan dunia menyibukkan kalian dari akhirat Ini juga yang disebutkan oleh Alimam At-Tabari Ya berbanyak-banyak Berbanyak-banyak dalam jumlah Pengikut Atau jumlah anak Ya kalau memperbanyak keturunan Itu Bagus Ya Dan Nabi SAW juga memerintahkan Kita menikahi wanita yang Al-Wadud Al-Walud Yang penuh cinta Dan subur Ya kata beliau Aku berbangga-bangga Pada hari kiamat Dengan Banyaknya Banyaknya umat Nah itu kalau kita banyak anak Dan juga tidak lalai dari akhirat Nah surat Atau ayat pertama dari surat At-Takasur ini adalah Punya banyak Tetapi melalaikan dari akhirat Ya Sampai lupa akhirat Banyak harta Kemudian Sibuk dengan harta tersebut Ya Sampai Melalaikan Ibadah Kepada Allah SWT Al-Hakumut Takasur Kata saya Sa'dir Rahimullah SWT Ya dalam Tafsir beliau Allah SWT Ya dalam ayat ini Mencelak Para hambaknya Karena mereka Sibuk Dari apa yang mereka Diciptakan untuknya Nah kita Diciptakan untuk apa Di dunia ini Beribadah Ya Untuk Ruku Untuk sujud Kepada Allah Untuk selalu merasa Butuh kepada Allah Bertawakal kepada Allah Ya Taat kepada Allah Nah kata saya Sa'dir Allah SWT Dalam ayat ini Mencelak Para hambaknya Para hambaknya Sibuk Dari apa yang mereka Diciptakan untuknya Yaitu beribadah Kepadanya Dan untuk mengenalnya Wal inaba ilaih Dan untuk kembali Kepadanya Wa taqdi mahabbatihi Ala kulisya'i Dan seharusnya Mendahulukan Cinta Allah Daripada Segala sesuatu Ternyata Semua itu Dilalaikan Ya Oleh Berbanyak-banyak Dengan apa Kulluma Yataka Sarbihi Al-Mutakasirun Dengan Segala sesuatu Yang Kalau banyak itu Dianggap Ya Dianggap Membahagiakan Ya Dianggap Itu sesuatu Yang bernilai Dan Membanggakan Dari apa Fil-amwal Dari Memperbanyak diri Pada harta Wal-aulad Dan juga Anak-anak Wal-ansor Dan pengikut Wal-junud Dan tentara Wal-khodam Dan pembantu Wal-jah Dan juga Banyak Kedudukan Ya Banyak Jabatan Jadi Kalau banyak Jabatan Kemudian Melalaikan Dari tugas Utama Ini Termasuk Menjadi Aib Ya Dicela Ya Dalam Syariat Wa Gairu Dhalika Mimma Yuqsadu Bihi Mukasoratan Kul Wahid Akhir Dan hal Yang lainnya Yang Ditunjukkan Untuk Memperbanyak Dan bukan Karena Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Melalaikan Ini Yang Dicela Ini Adalah Memang Untuk Membangga Banggakan Diri Ya Harta Banyak Untuk Membanggakan Diri Banyak Anak Untuk Berbangga Diri Dan Kemudian Sampai Lalai Dari Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatta Zurtum Makabir Sampai Kalian Ya Mendatangi Kuburan Maksudnya Sampai Dikubur Masuk Kedalam Kubur Ae Hatta Ja Akum Maut Maksudnya Sampai Datang Kepada Kalian Kematian Ini Para Ikhwah Jangan Sampai Kita Lalai Terus Lalainya Panjang Sampai Kita Meninggal Yang sedikit Ibadahnya Kita Tingkatkan Yang Banyak Lalainya Banyak Istighfar Tawbat Inabah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Terlalu Sibuk Dengan Dunia Yang Membuat Kita Lalai Yang Membuat Kita Ibadahnya Sedikit Kan Kita Tadi Kata Saya Sa'dir Jangan Sampai Kita Dilupakan Dengan Dunia Ini Apa Yang Menjadi Tujuan Dari Adanya Kita Di Dunia Ibadah Ibadah Kepada Allah Baik Ibadah Mahdoh Solat Puasa Baca Quran Atau Yang Bersifat Sosial Termasuk Kita Kerja Juga Bisa Kita Kalau Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Amanah Dan Tujuannya Menjaga Diri Dari Yang Haram Maka Itu Juga Adalah Ibadah Tapi Jangan Juga Terus Bahwa Inilah Ibadah Kita Ibadah Yang Paling Disebut Ibadah Ibadah Mahdoh Maka Ibadah Mahdoh Itu Yang Paling Harus Mendapatkan Perhatian Solat Kita Sudah Benar Apa Tidak Dari Syarat Syarat Rukun Rukun Adab Adab Khusu Apa Tidak Solat Ya Kemudian Kuasanya Baca Kur'annya Solat Solat Sunnah Semuanya Diperhatikan Karena Memang Itulah Bentuk Secara Utama Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dilalaikan Sampai Kalian Masuk Kedalam Kubur Kata Saya Sadi Fas Tamarrot Ghoflatukum Walah Watukum Watashagulukum Ini Penyakit Yang Harus Kita Hentikan Banyak Diantara Kita Mungkin Sebenarnya Dia Sudah Punya Penyakit Lalai Dan Goflah Ya Tapi Tidak Tahu Bahwa Dia Sedang Lalai Bahwa Rasa Takutnya Itu Berkurang Keinginan Rogbah Untuk Beribadahnya Ya Berkurang Lemah Atau Mudah Sekali Dia Tidak Bisa Menjaga Makanan Yang Halal Atau Pandangan Yang Halal Banyak Dia Kemudian Mudah Terjerumus Kepada Dosa Dosa Atau Pelanggaran Pelanggaran Syariat Ini Sebenarnya Penyakit Lalai Dan Kita Sebagian Tidak Merasa Kalau Kita Itu Sebenarnya Lalai Ini Sangat Berbahaya Kalau Dia Punya Penyakit Dan Penyakitnya Sangat Kronis Hebat Penyakitnya Tetapi Dia Tidak Merasa Punya Penyakit Tersebut Atau Ada Orang Yang Dia Memahami Bahwa Dia Ada Sifat Lalainya Dari Ibadahnya Kurang Atau Dari Terjatuhnya Kepada Sebagian Maksiat Mudah Sekali Tidak Waro Tidak Zuhud Tetapi Dia Terus Juga Diberikan Taswif Penyakit Taswif Nanti Saya Perbaiki Diri Nanti Saya Tingkatkan Nanti Saya Akan Jaga Ini Penyakit Setelah Itu Penyakit Sudah Tau Punya Penyakit Dia Biarkan Kalau Kita Merasa Bahwa Kita Ada Sedikit Kelalaian Apalagi Kalau Banyak Mari Kita Tutup Kelalaian Ini Kita Ganti Dengan Banyak Beribadah Dikir Kepada Allah Inabah Kepada Allah Kemudian Kata Beliau Menukil Hadis Tentang Apa Yang Dibanggakan Oleh Orang Yaitu Harta Padahal Harta Itu Bukan Milik Kita Kata Beliau Dalam Sahih Muslim Dari Sahabat Abu Hurairah Beliau Mengatakan Bahwa Rasulullah Bersabda Ini Menjadi Jalan Pikiran Kita Dalam Memahami Dan Juga Memandang Harta Kita Kata Nabi S.A.W. Si Hamba Mengatakan Ini Hartaku Ini Hartaku Wainama Lahu Min Malihi Padahal Hartanya Itu Cuman Ada Tiga Kondisi Yang Pertama Apa Yang Dia Makan Kemudian Hilang Habis Dan Yang Dia Pakai Kemudian Rusak Harta Tersebut Atau Dia Sedakohkan Maka Ini Yang Akan Terus Menerus Ada Fa'am Do Itu Sampai Ke Akhirat Kalau Yang Seperti Ini Jadi Kalau Yang Dimakan Kita Tiap Hari Makan Makan Nasi Makan Roti Lauk Itu Kan Harta Ya Dari Uang Kita Beli Tapi Kalau Kita Makan Untuk Kebutuhan Kita Ya Sudah Ma Akala Fa'afna Hilang Saja Atau Yang Tidak Dimakan Tetapi Kita Gunakan Kendaraan Rumah Pakaian Itu Lama-kelamaan Juga Akan Rusak Ya Rusak Dibuang Nah Dua Harta Macem Ini Itu Sudah Hilang Dan Rusak Yang Yang Akan Bersama Kita Terus Adalah Atau Yang Dia Sudah Kaukan Kemudian Akan Terus Berlalu Ya Berlanjut Untuknya Dialah Yang Akan Menemani Di Alam Barzakh Dialah Yang Akan Menemani Ya Di Alam Akhirat Sampai Mengantarkan Dia Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Wamasi Wadalika Fadahibun Watarikuhu Linnas Nah Ada pun Selain itu Maka Hilang Atau Juga Ditinggalkan Untuk Manusia Sebanyak Harta Apapun Yang Kita Miliki Itu Tadi Aja Penggunanya Dimakan Digunakan Kalau Sisanya Untuk Siapa Untuk Ya Warisan Yang Dia Gunakan Hanya Yang Dimakan Atau Yang Dipakai Atau Kalau Dia Ingin Sampai Akhirat Dia Infakan Selain Itu Walaupun Triliunan Ataupun Milyaran Ya Itu Untuk Orang Lain Ya Untuk Anaknya Sebagai Warisan Untuk Istrinya Yang Ditinggalkan Ya Bukan Untuk Dirinya Yang Menemani Dia Di Kehidupan Berikutnya Ya Barzah Dan Juga Akhirat Dalam Hadis Ya Riwayat Bukhari Muslim Dari Anas Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Bersabda Yah Romu Ibn Adam Ibn Adam Manusia Dia Menjadi Tua Tetapi Akan Terus Ada Bersamanya Dua Sifat Al Hirsu Wal Amal Ya Umur Itu Bertambah Kemudian Fisik Seseorang Semakin Tua Maka Semakin Lemah Tapi Ada Dua Yang Terus Ada Dalam Seseorang Al Hirsu Ketamakan Ya Tamak Pada Dunia Ingin Dunia Wal Amal Dan Juga Angan Angan Ya Jadi Dua Ini Akan Selalu Ada Pada Manusia Makanya Dalam Hadis Tersebutkan Bahwa Kalau 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 Seorang Manusia Dia memiliki Satu Lembah Emas Maka Dia Akan Berharap Punya Dua Lembah Ya Dari Emas Kemudian Kalau Dia Punya Dua Lembah Dia Berharap Punya Tiga Lembah Terus Terus Dia Berharap Perkara Dunia Tidak Akan Terputus Tidak Akan Berhenti Walaupun Orangnya Sebulan Lagi Mau meninggal Ya Atau Minggu Depan Mau Dipanggil Allah Terus Perkara Dunia Ini Keinginan Dunia Ketamakan Dunia Terus Tetap Tetap Ada Kita Belajar Zuhud Jangan Menunggu Nanti Kalau umur 50 tahun 60 tahun Baru Kita Zuhud Zuhud Itu Dari Sekarang Ya Pada Waktu Dunia Itu Sedang Semangatnya Kita Mencari Dunia Tapi Zuhud Zuhud Bukan Berarti Kita Tidak Mencari Dunia Mencari Dunia Tapi Jadikan Dunia Ini Ada Di Di Tangan Ya Dunia Ini Menjadi Pendorong Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Malah Dunia Ini Menyibukkan Kita Dari Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Ibnu Asakir Ya Menukil Pada Biografi Ahnaf Bin Qais Bahwa Beliau Melihat Di tangan Seseorang Ada Dirham Kemudian Dia Mengatakan Liman Hadad Dirham Jadi Ahnaf Bin Qais Melihat Orang Memegang Dirham Beliau Bertanya Ini Punya Siapa Ya Uang Ini Uang Dirham Ini Punya Siapa Fakola Laki-laki Ini Menjawab Ini Punya Saya Fakola Maka Ahnaf Bin Qais Mengatakan Innama Hualaka Ida Anfaktahu Fi Ajrin Awib Tiga'i Sukrin Itu Akan Menjadi Milikmu Apabila Engkau Infakan Ya Pada Pahala Atau Mengharapkan Syukur Yartinya Kalau Engkau Infakan Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Akan Menjadi Milikmu Tapi Kalau Dirham Ini Dipakai Untuk Dunia Untuk Makan Atau Dibeli Barang Dipakai Itu Sebenarnya Hakikatnya Bukan Milikmu Ya Bukan Milikmu Yang Bisa Menemanimu Di Ya Dunia Di Alam Barzah Dan Juga Di Akhirat Karena Dia Akan Habis Sekali Kali Tidak Kamu Akan Mengetahui Kemudian Kamu Akan Mengetahui Nah Kata Hassan Al-Basri Hada Wa'idun Ba'da Wa'idin Ya Ini Adalah Ancaman Setelah Ancaman Kala Sekali Kali Tidak Ini Ancaman Kemudian Diulang Dua Kali Ya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kala Saufa Ta'lamun Sekali Kali Tidak Kala Kamu Akan Mengetahui Kemudian Sekali Kali Tidak Kamu Akan Mengetahui Artinya Peringatan Ya Jangan Sampai Kita Terus Dalam Keadaan Lalai Dan Juga Guflah Kala Lau Ta'lamuna Ilmal Yaqin Sekali Kali Tidak Kamu Akan Mengetahui Dengan Ilmu Al-Yaqin Ya Ilmu Yang Yakin Kata Ibnu Kasir Ay Lau Alimtum Hakkul Ilm Lama Al-Hakum Takasur Antolabi Ad-Daril Akhirah Hatta Sirtum Ilal Makabir Kalau Kalian Berilmu Dengan Benar-benar Ya Ilmu Yang Benar Hakkul Ilm Niscaya Kamu Tidak Akan Dilalaikan Dengan Berbangga Bangga Dari Ya Mencari Akhirat Sampai Kalian Masuk Kekuburan Ini Karena Lemahnya Ilmu Kita Ya Kita Belum Sampai Ke Ilmu Yakin Bahwa Akhirat Itu Ada Bahwa Surga Itu Ada Bahwa Agab Api Neraka Itu Ada Hari Pembalasan Hari Kebangkitan Itu Ada Kalau Kita Ya Kata Imam Ibn Kasir Ya Mentafsiri Ayat Ini Maksudnya Kalau Kalian Berilmu Mengetahui Dengan Benar-benar Ilmu Niscaya Kita Ini Tidak Akan Lalai Dengan Berbanyak Banyak Anak Harta Jabatan Dan Juga Perkara Lainnya Ya Tidak Sampai Lalai Dari Mencari Akhirat Sampai Kita Ya Masuk Kedalam Kubur Nah Semakin Seseorang Itu Dia Yakin Ilmal Yakin Bahwa Semua Apa Yang Kita Lakukan Di Dunia Ini Akan Dibalas Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Di Akhirat Maka Semakin Ya Minim Semakin Kecil Kita Kemudian Lalai Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalai Dari Akhirat Kenapa Kita Banyak Lalai Karena Kita Sedikit Ilmu Tentang Allah Tentang Sifat Sifatnya Tentang Bagaimana Akhirat Ya Bagaimana Di alam Kubur Bagaimana Kita Dibangkitkan Bagaimana Kita Dikumpulkan Di Mahsyar Bagaimana Seseorang Nanti Menyeberangi Sirat Itu Sesuai Dengan Amalan Ya Semua Kita Di akhirat Akan Menyeberangi Sirat Dan Yang membuat Kita selamat Di sirat Tersebut Adalah Cahaya Cahaya Yang kita Miliki Yang mana Cahaya Ini Adalah Dari Amalan Kita Di Dunia Kalau Amalan Kita Sedikit Banyaknya Maksiat Banyaknya Ghoflah Lalai Tidak Menunaikan Hak Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Benar Na'udubillahi Mindalik Ya Itu terjatuh Ke Leraka Jahannam Ada Yang lewat Jembatan Itu Seperti Kilat Mudah-mudahan Kita Ini Ya Melewati Jembatan Asirat Ini Sampai Kesurga Itu Seperti Kilat Ya Satu Kedip Mata Itu Sudah Sampai Itu Sesuai Dengan Amalan Ada Yang Seperti Burung Yang Kencang Atau Seperti Kuda Yang Kencang Ada Yang Seperti Orang Berlari Ada Yang Seperti Jalan Ada Juga Yang Merangkak Ya Ini Karena Amalan Yang Terlalu Sedikit Dibanding Dengan Maksiatnya Lalainya Lebih Banyak Daripada Ingatnya Kepada Allah Subhanahu Tentu Di Waktu Tersebut Sangat Bermanfaat Ya Satu Detik Per Detik Bagaimana Detik Demi Detik Itu Dipakai Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Makanya Dikir Dikir Ya Apa yang kita bisa Lakukan Di waktu-waktu Yang kita bisa Ya Lakukan Saja Ya Dikir Dikir Itu kan Mudah Subhanallah 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 Ya Astagfirullah 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 Lagi kerja Ya Lagi Nyapu Lagi bersih-bersih Lagi Angkat Ya Daripada kita Gibah Ya Kerja Sambil Gibah Oh Si Adun Kerjanya Gak Bener Ya Ini mana nih Si Fulan ini Kita capek Dia main Enakan-enakan Ya Lebih baik Diisi dengan Dikir Dikir Ya Kita istighfar Kepada Allah Subhanallah Wa Ta'ala Itu akan Terasa sekali Karena Yang bisa Menyelamatkan kita Dengan izin Allah Subhanallah Adalah Amalan kita Yang Kalau kita Detik demi detik Kita baca Ayat Al-Quran Al-Karim Ya Menyebut Nama Allah Subhanallah Wa Ta'ala Itu di akhirat Sangat Ya Bermanfaat Itu yang Menyelamatkan kita Kalau sekarang Kita Ya Santai-santai Terus Ya Santai Tenang Ya Karena memang Dunia Memang tempat Yang Ya Santai Makanya Al-Hakum Takasir Disini Tapi di akhirat Kelak Masya Allah Ya Mudah-mudahan Kita Diselamatkan Oleh Allah Subhanallah Wa Ta'ala Dan juga Di dunia ini Kita mendapatkan Petunjuk Ya Dari Allah Subhanallah Untuk bisa Memanfaatkan Waktu Untuk beribadah Kepada Allah Tabar Wa Ta'ala Subhanallah Subhanallah Berfirman La Tarawunnal Jahim Nisaya Kalian Akan Melihat Neraka Jahim Subhanallah Tarawunnaha Aynal Yakin Kemudian Kalian Akan Benar-benar Melihatnya Dengan Mata Yang Yakin Ilmu Yakin Aynul Yakin Dan Hakkul Yakin Ya Benar-benar Melihat Di akhirat Hada Tafsirul Wa'id Al-Mutaqaddim Nah Tadi Kalla Saufa Ta'lamun Suma Kalla Saufa Ta'lamun Kata Imam Hassan Ini Ancaman Setelah Ancaman Ancaman Bagaimana Kalian Akan Benar-benar Melihat Neraka Jahim Maksudnya Allah Mengancam Mereka Dengan Kondisi Seperti Ini Apa Yaitu Melihat Penduduk Neraka Yang Dilempar Satu Persatu Khorro Kullu Malakin Muqorro Bin Wanebin Mursal Alaruk Batai Ya Semuanya Akan Dilempar Kedalam Api Neraka Kemudian Niscaya Kalian Akan Ditanya Pada Hari Ini Dari Ni'mat Ni'mat Ya Kata Ibnu Kasir Maksudnya Kalian Akan Ditanya Pada Hari Ini Pada Hari Kiamat Bagaimana Syukurnya Dari Ni'mat Allah Yang Dia Berikan Kepada Kalian Apa Saja Min As-Sikhah Ni'mat Sehat Ibnu Kasir Menyebutkan Contoh Ni'mat Yang Akan Ditanya Yang Pertama Adalah As-Sikhah Ni'mat Badan Kita Ini Ya Diberikan Sehat Oleh Allah Subhanahu Wal Aman Dan Aman Negeri Kita Negeri Yang Aman Bukan Negeri Perang Coba Kalau Negeri Perang Tidak ada Pengajian Begini Tiba-tiba Ada Bom Disitu Tidak Bisa Tidur Ini Pengajian Kita Bisa Tidur Artinya Apa Belajar Apalagi Santri Ngajar Kita Ngajar Orang Tidur Kenapa Diantaranya Karena Negeri Ini Negeri Yang Aman Kalau Tidak Aman Tidak Bisa Tidur Makan Tidak 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 Ngobrol Ngobrol Tidak Enak Jadi Kalau Di rumah Pulang Ada Kopi Tapi Jangan Ada Ngebul Itu Ngobrol Ngobrol Enak Subhanallah Jadi Kita Jangan Melihat Kita Merasa Bahwa Tidak Enak Itu Kalau Nikmat Ini Tidak Ada Tidak Bisa Terpikirkan Bagaimana Kalau Kita Hidup Di Negeri Konflik Perang Tidak Ada Ngopi Ngopi Tidak Ada Tapi Kita Makan Enak Tidur Enak Ngobrol Enak Ada Pengajian Ke rumah Ada Anak Istri Masya Allah Sehat Jadi Jangan Mikirin Kantong Kempes Tipis Yang lain Yang penting Sehat Aman Itu Kita Sangat Merasakan Nikmat Dari Allah Subhanallah Wa Rizki Dan Dapat Rizki Nikmat Ini Akan Ditanya Allah S.W.T 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 Dan Kemudian Niscaya Benar-benar Kalian Akan Ditanya Pada Hari Ini Tentang Nikmat Nikmat Sehat Aman Rizki Dari Allah S.W.T Ini Tiap Bulan Tiap Tanggal Lima Kita Mendapatkan Rizki Dari Allah S.W.T Bukan Dari Siapa Maka Disyukuri Disyukuri Rizki Tersebut Karena Di akhirat Akan Ditanya Bersyukur Atau Tidak Dengan Apa Yang Allah Berikan Berupa Rizki Tersebut Kalau Misalnya Kurang Bersyukur Sedikit Sekali Dari Hamba Aku Yang Bersyukur Kita Mudah-mudahan Menjadi Orang-orang Yang Banyak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Masih Ada Apa Yang Disebutkan Al-Imam Ibn Kathir Dari Riwayat Riwayat Tentang Nikmat Bahwa Nikmat Kita Bisa Makan Abu Bakar Umar Keluar Karena Lapar Kemudian Bertemu Nabi S.W. Kemudian Ke Sahabat Ansor Kemudian Diberikan Makan Kemudian Nabi S.W. Yang Mengatakan Latus Alunna An Hadha Yawmal Qiyamah Kalian Akan Ditanya Tentang Ini Pada Hari Kiamat Kalian Keluar Dalam Keadaan Lapar Kemudian Kembali Dalam Keadaan Mendapatkan Apa Yang Kalian Inginkan Jadi Makan Itu Nikmat Kita Makan Berapa Kali Minimal Dua Minimal Tiga Kali Ada Istilah Mindo Lagi Itu Ada Lima Kali Itu Nikmat Belum Minum Kopi Dan Sebagainya Itu Semuanya Nikmat Ditanya Oleh Allah S.W.T Jadi Para Ikhwar Rahimah Allah Jangan Sampai Apa Yang Menjadi Nikmat Allah S.W.T Berupa Harta Keamanan Kesehatan Atau Juga Amanah Dari Allah S.W.T Malah Melalaikan Kita Dari Mengingat Allah Melalaikan Kita Dari Mengingat Akhirat Dan Melalaikan Kita Dari Apa Yang Allah Ciptakan Kita Untuk Ibadah Kepada Allah S.W.T Dan Jangan Membuat Kita Lemah Untuk Mendapatkan Apa Yang Terbaik Yang Allah Persiapkan Untuk Kita Semua Yaitu Surganya Allah S.W.T Tapi Sebaliknya Apa Yang Allah Berikan Berupa Nikmat Sehat Makan Rizki Keamanan Semuanya Kita Gunakan Untuk Mengingat Allah S.W.T Dan Mendapatkan Apa Yang Allah Siapkan Untuk Kita Di Akhirat Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat S.W.T Bihamdika Asyadullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami semua Santri Al-Dinah Memupuk ilmu Iman dan Taqwa Menjunjung tinggi Quran dan Sunnah Di Atas Faham Salaf Ur-Ulah Al-Dinah Al-Dinah Terima kasih.